bismillahirrahmanirrahim beda kalau masih ada jatuh makhluknya tanda akhir zaman kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal contoh kita ambil misalnya di hadith riwayat muslim di kitabnya halaman 111 jenit pertama posisi paling kiri sebelah atas bab yang keempat hadith nomor 6 riwayat hadith Abu Huraira di Allah ta'ala adhu kalau ingin mirip bukunya cari syarah saya anda saya muslim syarah imam andawawi saya punya sembilan jirid warna biru dongker cetakan tahun 2002 saya beli 26 Juli di Huseiniat di Mesir cetakan dalam hadith lihat baik-baik hadithnya Hai sayati akan datang alaikum pada kalian semua si akhir zaman di akhir-akhir masa kehidupan Dajjaluna kezabun disebutkan Dajjal jama' lagi bentuknya para Dajjal Dajjal kezabun yang terbiasa berdusta baik apa dustanya ternyata bukan urusan dunia kalau Dusta urusan dunia zaman jahiliya juga sudah ada coba lihat orang jahiliya dusta makanya turun ayat wailulil mukadzibin celaka para pendusta orang jahiliya curang dalam bisnis turun ayat wailulil mutafifin bukan urusan itu dustanya yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wala yasma'unahu adha'ukum mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian mereka pandai bicara kepada kalian menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar padahal itu begitu mengagetkan keluar dari tuntunan agama jangankan kau yang kaget saat mendengarnya orang dulu pun kalau ikut dengar ikutan kaget ikutan kaget Nah teman-teman diantara makna dajjal itu membuat fitnah fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah subhanahuwata'ala Nah ada kata Allah itu bukan bentuk dajjal aslinya tapi sifat-sifatnya baik saya mau tanya pada anda kalau seseorang membuat kagum membuat suatu dahsyat bisa mempengaruhi pintar atau bodoh pintar makanya ada yang menafsirkan hadithnya salah satunya orang-orang pintar tapi dengan kepintarannya dibicara masalah-masalah agama tapi tidak ilmu tidak ada ilmu di dalamnya malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah maka kalimatnya bisa membuat orang kaget jangankan orang itu kata Nabi orang dulupun kalau dengar itu akan ikutan kaget contoh Hai Quran surah kedua al-baqarah ayat 204-207 paling kini sebelah atas diantara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik retorikanya cantik kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah tapi hati-hati mereka itu musuh yang paling jahat pernah dengar kalimat ini semua agama itu sama ya sama menuju pada Tuhan yang satu mengajarkan pada kebaikan semua agama sama enggak ada bedanya pada kemudian itu saya pertama dengar kaget Pak bahkan waktu ada bukunya fikir lintas agama itu saya beli saya lihat Allahuakbar ulama cacimaki memsyafi cacimaki macam-macam cacimaki ambil potongan ayat-ayat Quran siapa ini orang begitu saya ingat hadith ini saya baru sadar Allahuakbar kita bermohon kepada Allah kebaikan jangankan kita kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini ikutan kaget Pak saya kasih contoh begini dulu beberapa utusan pembuka datang pada Nabi malam-malam kata mereka ya Muhammad SAW kita kita memang beda lihat kalimatnya kita memang beda di mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita bersuisi gini aja nih kami malam ini nyembah Tuhan kamu kamu besok nyembah Tuhan kita setelah kalimat ini keluar turun satu surah kuliah ayuhal kafir katakan hei orang-orang kafir kafir itu dari kata kafara kafara diserap ke dalam bahasa Inggris di cover ya bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab gula sugar dari sukar kofi kafir kohwa dari kahwa kucing cat dari kitun kitun itu kucing rumahan ya kitun kalau kucing liar hurrah kecilnya hurairah kitun kucing rumahan diambil cat sekarang jadi kitty kucing rumahan Hello Kitty jadi spray jadi bantal macam-macam kebalikan kafara kafir tertutup yang tertutup orangnya kafir yang menutup diri jadi misal ini misalnya spidol tertutup begini cover ada cover tertutup buku ada covernya isinya tidak bisa kelihatan kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan saya balik ke sini misalnya kelihatan saya ada penampakan ini cover cover orangnya kafir kafir itu yang menutup diri sopan bahasanya makanya ketika orang Arab ini ini orang Arab fahsi paham bahasa Arab berarti bahasa Arab dipanggil kafir oleh Quran mereka enggak marah karena bahasa sopan hei orang-orang yang masih menutup diri dari Hidayah kami masih menutup diri kok maaf saya lompat sebentar maksudnya gini zamannya agak aneh sebetulnya ada ada orang Arab asli Arab paham bahasa Arab paling pasti bahasa Arab disebut kafir enggak marah orang sekarang bukan orang Arab enggak tahu bahasa Arab enggak pasti bahasa Arab disebut kafir apa kita-kita masih lembut Pak kita tuh halus Islam tuh halus ya mohon maaf antum tuh makhluk halus betul ya lembut baik lembut baik kata-katanya baik kalau antum kasar antum bukan muslim antum eh makanya sama orang lain lembut kita pun kalimat-kalimatnya lembut coba bandingkan saya saya punya koleksi beberapa kitab yang lain tapi nggak perlu saya sebutkan di satu kitab orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba tersesat lagi domba-domba yang tersesat kita masih halus tuh menggunakan kata kafir tapi ini perbandingan kalau tidak sepakat kita dialog kan dia di jangan cepat marah bisa pulang dari sini dia tersangka lagi gitu nah sekarang lihat kata orang jahiliah ini kita memang beda sejahiliah jahiliahnya dia mengatakan kita beda kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliah dia mengatakan semua agama sama itu kalau kedengaran orang jahiliah ikutan kaget mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliah mengatakan kita beda makanya ketika Risalah Islam datang mereka merasa ini beda ada perbedaan ada penolakan dari mereka karena berbeda orang sekarang tiba-tiba Masya Allah saya katakan kepada anda maaf ya yang bilang semua agama sama itu itu pintar atau bodoh Hai doh baik gelarnya ada enggak mana ada orang bodoh punya gelar Hai S1 S2 S3 Masya Allah sampai semuanya dingin dan macam-macam belajar keluar dan sebagainya tiba-tiba pulang-pulang mengatakan semua agama sama baik ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ nasibat-sifat ini disebut oleh Nabi surat salam semuanya sifat-sifat yang tidak baik yang hanya dimiliki oleh dajjal makanya pada orang-orang seperti ini kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa satu Quran surat keempat ayat 140 ingat bukan mencela bukan menghina bukan macam-macam biar ayat kuradi wakad nazzala alikum filkitab telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Quran surat keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah Awas ya jangan dipotong kalimat saya saya tidak menyebut mereka dengan dajjal Awas hati-hati nanti muncul tag di dalam YouTube misalnya sabadi dajjal Masya Allah muncul ini tidak lihat saya turunkan sampai yang terakhir lihat Quran surat 140 wakad nazzala alikum filkitab telah tetap ketentuan dalam Al-Quran an iza sami'atum ayatillahi yukfaru biha wa yustah zaubiha kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran atau mengolok-ngolok isinya ngolok-ngolok mengingkari macam-macam membelok-ngolokan dan sebagainya sampai ke level yang tadi lihat baik-baik Hai salah takudu ma'ahu satu kata Quran cukup jangan buang-buang energi untuk mencela membuli dan sebagainya cukup tinggalkan mereka sudah antum terlalu buang energi antum yang mahal lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka karena kerjaan jangan kasih panggung kata Al-Quran cerama enggak usah diundang bukunya enggak usah dibaca radio enggak usah didengar enggak usah dengan isolasi dulu dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan supaya dia sadar saking sayangnya Allah hattaya hudhu fi hadithin raihih sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu karena ada yang menyimpang dari dirinya saking sayangnya Allah tetap diberikan hidayah cuman mau ngambil atau enggak sampai dia tobat kata-katanya baik baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan dari kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat dajjal sifat itu harus tak keluarkan kalau kita sayang dengan saudara kita kita doakan dia tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia tinggal kan inna komitif mithuhum kalau antum ikuti mereka dengarkan pernyataannya ikut kelasnya baca bukunya bukunya lama-lama antum seperti mereka juga nantinya sholat ga dikerjakan adhan di tempat ibadah orang lain tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk beribadah kita harus hormati yang lain cuman di Islam enggak boleh ada kaidah jangan paksa Quran surah dua ayat 256 paling kini sebelah bawah la ikraha fiddin antum nggak boleh paksa orang lain pindah agama nggak boleh dosa antum kita tawarkan yang baik-baik tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zira toleransi toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaan yang masing-masing lakum di nukum wadiyadin tapi kita dakwahi dalam kebaikan mau ikut hamdulillah tidak ikut nggak apa-apa nggak boleh paksa dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita pasal 29 ayat ayat 1-2 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu kita saat beribadah kepada Allah keyakinan pertama yakin Islam yang paling benar itu ibadah tertinggi kita ibadah risan turun Quran surah 3 ayat 19 paling kiri sebelah atas inna dina indallahin Islam makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar satu dibenarkan oleh Quran dijamin oleh undang-undang tidak salah mengatakan Islam yang benar di kalau ada orang pintar mengatakan disini bukan cuman Islam yang benar dia orang bodoh dia orang bodoh kalau dia muslim ya kalau dia muslim dia orang bodoh kenapa satu dia tidak mengerti Al-Quran yang kedua dia melanggar undang-undang kenapa untuk melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar kita pun nggak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar Hindu mengatakan Hindu yang benar itu keyakinan dia tugas kita cuma berdakwah menyampaikan risalah mana diantara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar sampaikan kebaikan tapi ketika seseorang musti mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu artinya satu dia tidak mengerti Al-Quran yang kedua dia melanggar undang-undang dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran kalau antum ikutan yang seperti itu lama-lama iman antum duntur antum hilang kemudian keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahannam yang pertama kali jadi penghuni neraka jahannam bukan orang kafir pertama kali orang munafik lihat ayat ujungnya inna allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam bajami'ah maka Allah akan himpun orang munafiq ini bersama orang kafir di neraka jahannam munafiq disebut dulu baru orang kafir neraka jahannam ya maaf ya kalau urusan akidah saya tegas saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya saudara juga segmen terperosok dalam keburukan karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus tidak kita doakan solasi arahkan pada kebaikan dia ikut Alhamdulillah tidak ikut biarkan itu yang terbaik jelas ya Halo kenapa tegang begini tujuh menit lagi selamat menikmati selamat menikmati